Halo, selamat datang di channel Simplice, Aziz disini dan sekarang kita lagi di Malioboro Jadi kita mau ngasih referensi buat kalian-kalian yang mau main kesini nih Spot-spot foto mana aja sih yang bisa kalian dapet disini Jadi buat referensi kalian kalau mau foto-foto di Malioboro Malioboro, Malioboro biar gak itu-itu aja gitu Oke, langsung aja kita lihat, ini deh Jadi buat spot pertama yang diada di Malioboro tuh Yaitu ini Sepanjang jalan Malioboro itu sendiri Jadi sebenernya sepanjang jalan Malioboro ini spot-foto yang Instagram-able banget nih Tinggal kalian pinter-pinter nyari angle-nya aja Biar gak sama kayak foto-foto di Malioboro pada biasanya Pada biasanya apa sih? Yang biasanya lah pokoknya Ya kalian tau sendiri lah maksudku apa Ini dia foto-fotonya Nah, itu dia kayaknya beberapa referensi foto buat kalian Nah, jadi disini juga banyak lokasi-lokasi lain Banyak-banyak objek-objek lain Kayak kursi, terus tembok-tembok Ada anak-anak SD juga bisa kalian ajak foto Jadi silahkan kalian explore sendiri Kalau kurang bahannya dari kita Silahkan menggunakan aktivitas kalian lagi Oke? Kita lanjut ke spot berikutnya Nah, jadi buat spot foto berikutnya itu Kalian silahkan langsung jalan aja Nanti kalau nemu pelang jalan Suriat Majan Yang ke kiri Nah, itu kalian langsung ke kiri aja ambil kiri Atau patokannya itu ada pelang kator gubernur Nah, itu kalian ikutin aja kalian langsung ke kiri Nah, disitu ada spot foto berikutnya Yuk Jadi, spot foto berikutnya ini Yang tadi sudah aku bilang Di jalan Suriat Majan Nah, jadi spotnya itu ada disini Disini ada pintu Jadi di pintu ini kalian bisa Foto-foto disini Jadi sering banyak juga yang foto disini Kalau bisa dilihat ada yang private juga Atau mantap kan Iya, mas Nah, jadi kita bisa buat foto-foto disini tuh Bagus Ya, gitulah Nah, sekarang coba lihat-lihat foto kita ya Itu dia kira-kira referensi buat spot yang disini Jadi kalian bisa eksplor sendiri nih Spotnya kayak gini Dan mungkin kalian bisa eksplor lagi Itu kalau misalnya kalian udah capek Ini foto-foto mau beli sendal Beli sendal sekali Nah, itu Dan sekarang udah selesai yang disini Kita lanjut ke spot foto berikutnya Yuk Jalan sedikit dari spot yang tadi Kita nemu alternatif baru nih Disini ada bis Keren Nah Disitu ada bis itu Jadi kalian bisa eksplor sendiri lagi Kalau misalnya ada sesuatu objek-objek yang Kira-kira menarik gitu loh Jadi kalian bisa pake buat foto Itu kalau misalnya bis ini besok Pas kalian kesini gak ada di tempat ini Jangan salahin kita ya Kan kita gak tau ini parkir dimana aja Kalau misalnya kalian mau nyari yang sama Mungkin bisa nyari mobil apa kek Ya apa kek ya serah kalian Mobil-mobil apa kebisa atau mobil kalian sendiri Terus jobnya mungkin kalian suruh berhenti Kalian buat foto gitu Kalian izin sama abang-abangnya Bang punten mau foto gitu Gimana sih serah kalian Coba kita jalan-jalan lagi oke Oke Temen-temen tadi kita abis dari sana Jadi kalau misalnya kalian nemu gang Yang belok kanan Silahkan kalian lewat situ Padahal kita sekarang lagi Merujuk ke sana nih Terus patokannya juga Kantor gubernur Kalau ada gang masuk Silahkan masuk aja Jadi kita coba eksplor di gang sini dulu ya Oke Nah Jadi kalau misalnya kalian nyusri jalan yang tadi nih Kalian bakal ketemu perempatan kayak gini Jadi ini adalah spot foto kita berikutnya Jadi banyak warna-warna yang menarik disini Warna-warna yang cerah Merah, kuning Ya banyak lah pokoknya Yang bisa kalian eksplor disini Silahkan pilih-pilih angle yang bagus aja Biar bisa variasi fotonya disini gitu Kalau mau lihat foto yang disini Ini dia Di sini tuh Perempatan sini tuh namanya di wilayah ketandan Jadi kenapa warnanya kuning sama merah Mencolok gitu Karena emang disini tuh Nuansanya nuansa tiongkok-tiongkok gitu Jadi kampung apa namanya Kampung Percinaan Kayak Chinatown gitu loh Nah sekarang kita ke spot berikutnya Yuk Wih Ada artis Kita yang sekalian minta foto aja Halo Mbak Nagita Slavina Nah itu ya Itu udah foto Makasih Mbak Kita lanjut Nah ini kalau dari penempatan tadi tuh Kalian bisa ambil ke kanan Dan kita sampai ke Gapura ini Yang kalau di Instagram itu Ala-ala di Shanghai gitu loh Nah ini Jadi kita bakal eksplor Gapura ini Yuk ini dia foto-fotonya Teman-teman itu dia tadi Referensi buat teman-teman Kalau mau foto-foto di Malioboro Iya kalau teman-teman mau foto-foto di Malioboro Kita kasih referensi sedikit aja Jadi kalian bisa eksplor lebih luas lagi disini Jalan Malioboro juga panjang banget Jadi teman-teman bisa bebas foto-foto disini Dan kita udah sampai di pinggir jalan Malioboro lagi nih Dari sana tadi Disini dari sepanjang Jalan Malioboro Dan kebetulan sekarang nih Pas video ini diambil Lagi ada Selasa Wage Jadi jalan Malioboro tuh ditutup Kayak card video gitu Tapi ini khusus di Malioboro aja Jadi teman-teman bisa foto-foto seposnya Di sepanjang jalan ini Kita punya video sendiri tentang Selasa Wage Silahkan nanti ditonton aja Kalau ada tayang Dan mungkin cukup sekian video kali ini Aku Aziz Mau wakili teman-teman disini Mau wakili mohon maaf apabila ada kesalahan Semoga video ini bermanfaat Tinggalkan komen kalian di bawah Berikan kami kritik dan saran yang membangun Agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya Oke kita ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Tinggalan Jangan buang sampah di tempatnya Jangan buang sampah sembarangan Teman-teman kalau Aku lupa Jangan buang sampah di tempatnya Jangan buang sampah di tempatnya